Halo pemirsa Mubah TV, berjumpa kembali bersama saya Lisa Oda dalam berita Mubah sepekan selengkapnya. Berikan kemudahan bagi warga di bulan suci Romadet, pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asim kembali membuka pasar beduk berbagai macam menu berbuka puasa ini bisa pemirsa dapatkan. Berikut informasi selengkapnya. Ramadan Kau ini pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asim kembali membuka pasar beduk ditandai dengan pengguntingan pita oleh Wakil Ketua 1 TPPKK Kabupaten Mubah Susi Imel Dabeni. Pasar yang menjual berbagai macam menu berbuka puasa ini dipusatkan di halaman parkir ekspenjara depan gedung DWP Sekayu. Pada hari Senin 4 April 2022, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengatakan penyelenggaraan kegiatan pasar Ramadan 1443 Hijriat tahun 2022 ini merupakan kegiatan rutin dilaksanakan setiap tahun. Sementara asisten bidang pemerintahan dan kes Raset Damubah Yudi Herizandi mengatakan, PMK Mubah melalui dinas perdagangan dan perindustrian setiap tahun memang menyelenggarakan kegiatan pasar Ramadan ini. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan Mubah Maju Berjaya. Dari halaman parkir ekspenjara, Mubah TV melaporkan. Musawara perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 dibuka secara resmi oleh pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi. Musawara perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 dibuka secara resmi oleh PLT Bupati Mubah, Beni Hernedi. Kamis 7 April 2022 bertempat di auditorium PMK Mubah. PLT Bupati Beni menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mubah tahun 2023 diarahkan pada meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan yang berkelanjutan. Untuk mendukung tema pembangunan 2023 tersebut, ditetapkan empat prioritas, yaitu meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan. Kemudian meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, membangun infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwasan lingkungan. Serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan. Beni meminta kepada tim TAPD dan perangkat daerah di lingkungan PMK Mubah agar lebih intensif dan berkoordinasi untuk membangun perencanaan yang lebih baik dalam mencapai target pembangunan. 2022, 2023, 2024, 2026 saya menghitungnya tiga tahun. Separuh dari, kalau kita bicara PBD, Pak Jemim Neri, artinya separuh dari anggaran pendapatan belanja daerah atau era PBD. Rencana itu di umat. Seorang yang terpilih secara demokrasi pun, demokratis pun itu lima tahun. Ini nanti Kabupaten Musibayu Masin akan mengalami hampir tiga tahun lebih. Dan tahun depan, Bu Seri Pak Gubernur Pemerintah Provinsi juga. Tapi tahun depan, 2023, akan ada 179 daerah juga. Hanya saja warangkali untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah-pemerintah Kabupaten Kota lainnya di Indonesia atau di Sumatera Selatan ini, karena rata-rata itu kebanyakan di bulan Oktober tahun 2023. Dari auditorium PMK Mubah, Mubah TV melakukan. Setelah dua tahun tidak melaksanakan safari Ramadan, lantaran pandemi COVID-19 yang melanda. Ramadan tahun ini, pemerintah daerah Kabupaten Musibayu Masin kembali melakukan safari Ramadan, serap aspirasi masyarakat. Safari Ramadan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musibayu Masin dalam memakmurkan bulan suci Ramadan dengan berkeliling mengunjungi setiap desa dalam wilayah untuk memperkuat silaturahmi dan menyerap aspirasi masyarakat. Tahun 2022 ini kegiatan ini kembali digelar. Menurut Beni, memungkinkan bagi Kabupaten Mubah mengingat kondisi pandemi yang terus melandai. Hal ini disampaikan pada pembukaan safari Ramadan 1443 Hijriah dan pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia, Musibayu Masin, yang berlangsung di pendopuan Geria Bumi Serasan Sekate, Kamis 7 April 2022. PT Bupati Mubah Beni Hernedi mengatakan safari Ramadan 1443 Hijriah ini berbeda dari tahun sebelumnya, yakni tanpa berbuka puasa bersama dan tidak menggelar open house. Hal tersebut berdasarkan surat edaran Presiden Republik Indonesia. Dari penopuan Geria Bumi Serasan Sekate, Mubah TV melaporkan. Demikian pemirsa informasi yang telah kami sampaikan. Saksikan tayangan ini di channel Frekuensi 50UHF dan Youtube Mubah TV. Saya Lisa Oda bersama kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn